Tumbuh kembang anak adalah hak dasar pada anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Pertumbuhan fisik dan perkembangan intelijensia anak sangat berpengaruh pada kehidupannya yang akan datang. Otak akan mulai terbentuk 80% pada usia 2 tahun dan 95% pada usia 6 tahun, dan akan terus berfungsi untuk selama semasa hidup. Untuk mendeteksi kesehatan intelijensia anak diperlukan peran aktif ayah bunda sebagai orang tua. Hendaknya ayah bunda memperhatikan kegiatan apa saja yang sudah dapat dilakukan oleh anak sesuai dengan umurnya. Mendeteksi kesehatan intelijensia pada 2 hingga 3 tahun dapat dilihat dari beberapa kegiatan, seperti anak mulai senang memainkan peran di saat bermain dengan mainannya. Anak juga sudah dapat menggunakan sendok untuk makan sendiri dan menggunakan gelas untuk minum sendiri. Anak juga sudah dapat melompat satu hitungan. Di usia ini anak sudah dapat menyusun balok. Cobalah untuk meminta anak menyusun 8 buah balok dengan urutan yang sama. Secara verbal, anak sudah dapat merangkai 3 kata yang sesuai dengan tata bahasa, memiliki 200 perbehendaraan kata. Kemampuan geraknya anak juga sudah dapat menirukan garis vertikal bila diminta setelah diberikan contoh. Anak juga sudah mulai dapat bermain sepeda roda 3, melompat sebanyak 3 hitungan, dan bersosialisasi dengan baik bersama teman-teman seusianya. Kemampuan berbahasa anak sudah dapat menyusun kalimat dan kalimat yang baik dengan komunikasi dua arah. Kemudian mengenali warna dan anggota badan. Bermain lempar bola, melompat dengan satu kaki atau bermain engklek. Mulai mengenali waktu yang sederhana seperti kemarin dan sekarang. Mendeteksi kecerdasan anak sejak dini merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk melihat adakah hambatan intelijensia pada anak atau tidak, agar anak mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk itu dibutuhkan peran orang tua agar deteksi kecerdasan dapat dilakukan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Mari optimalkan kecerdasan pada anak untuk membangun masa depan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.